Pagi-pagi makin lengkap dengan sarapan informasi bersama aku Sharon Margriet di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal kantor DPR yang lagi lockdown. Kemudian polisi yang tangkap terduga pengedar sabu palsu dan amnesi internasional yang menyebut Israel apartheid. Selain itu, FDA tengah mempertimbangkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 buatan Pfizer bagi anak-anak dan bususi Pujiasuti yang lagi pusing karena pesawatnya dikeluarkan secara paksa. Ini dia selengkapnya. Menyusul lockdown ini, sejumlah alat kelengkapan dewan yang positif harus melaksanakan karantina mandiri. Indra Iskandar bilang langkah ini diambil setelah 9 anggota dewan dan 80 pegawai hingga staf ahli terpapar COVID-19. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD memutuskan melakukan lockdown hingga akhir masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 pada 18 Februari mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya sepakat untuk membatasi work from office dalam rapat-rapat di DPR menjadi 50 persen. Kunjungan kerja anggota juga akan ditunda sementara waktu. Tak hanya di parlemen, sejumlah kementerian pun menerapkan lockdown. Sebelumnya, Kementerian Sosial menerapkan lockdown pada tanggal 27 hingga 31 Januari 2022, buntut peningkatan jumlah pegawai terinfeksi COVID-19. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut ada 60 pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan tes swab PCR. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginstruksikan untuk menerapkan kapasitas work from office maksimal 75 persen staf, di mana pegawai tidak semuanya masuk di hari yang sama. Keputusan ini diambil pada selasa 1 Februari 2022 karena ada 75 pegawai di KEM Kominfo yang terinfeksi COVID-19 di bulan Januari lalu. Sekalipun lockdown dan kudu WFH, pelaksanaan tugas dan fungsi bisa tetap dilakukan secara optimal. Iya kan, Bapak Ibu? Lagi nyamar buat nangkap bandar sabu, eh malah polisi yang kena tipu. Polisi dikasih bumbu dapur sama bandar gadungan. Jajaran anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Bes Medan kena tipu saat melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba dari bandar sabu gadungan berinisial DZ dan SW. Saat transaksi, polisi sempat percaya karena yang dibilang sabu dibungkus dengan kemasan teh Cina merek Puan Yin Wang yang biasa dipakai para bandar. Setelah diperiksa di Labfor, eh ternyata isinya garam dan bukan sabu. Kedua bandar ini ditangkap pada Senin 24 Januari 2022 dan polisi mengamankan 3 kilogram sabu. Eh, maksudnya garam. Setelah diinterogasi, keduanya sudah 4 kali menjual sabu palsu dan meraup untung jutaan rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal narkotika yakni pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, jumto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Keduanya diancam hukuman mati atau seumur hidup dan minimal 6 tahun penjara. Tapi, apa udah tepat nih pasalnya? Akyar Salmi, ahli hukum pidana UI, punya pendapat lain. Jadi kalau saya melihat itu petunjuk, petunjuknya di mana? Ini yang diserahkan tadi barang bukti ini, barang buktinya ini adalah bukan narkotika. Tentu nggak bisa. Malahan, kalau saya melihat, lebih memungkinkan kalau ada suatu penipuan pasal 378 tentang penipuan kebanding kepada Undang-Undang Narkotika. Jual beli sudah ada, transaksi sudah dilakukan. Ternyata transaksi ini bukan narkotika. Nah, kalau Erasmus Napitupulu dari Institute of Criminal Justice Reform atau ICJR menyoroti aksi polisi kali ini. Ini menunjukkan inkompetensi gitu loh. Jadi ada kesalahan dalam menggunakan metode penyidikan tadi soal under-covered by dan control driver itu. Berarti ya harus ada pengawasan lebih lanjut ya. Bagi saya, polisi harusnya minta maaf gitu loh. Minta maaf dalam arti apa? Menggunakan tindakan yang sifatnya eksesif dalam melakukan kerja kepolisian. Ini jadi PR buat polisi untuk lebih jeli dan menggunakan metode yang lebih ampuh supaya nggak kecele lagi pas bongkar kasus. Amnesty International menyebut Israel menerapkan apartheid terhadap Palestina. Dalam laporan sepanjang 280 halaman yang dirilis pada 1 Februari 2022, Amnesty International mengungkap penindasan dan dominasi sistematis yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Laporan Amnesty menunjuk daftar pelanggaran yang dilakukan Israel seperti penyitaan tanah dan properti warga Palestina oleh Israel, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, penahanan tanpa pengadilan, serta penolakan hak warga negaraan bagi warga Palestina. Amnesty menyebut praktik ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut hukum internasional, Israel menjalankan apartheid. Aspek lain yang disorot adalah daerah teritori. Menurut Amnesty, teritori yang dikuasai Israel hanya menguntungkan warga Yahudi Israel dan sangat merugikan warga Palestina. Amnesty International pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata kepada Israel dan memberikan sanksi kepada pemerintah Israel yang bertanggung jawab atas sistem apartheid. Perespon hal ini, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyebut organisasi HAM itu sebagai antisemitisme. Sementara otoritas Palestina mengatakan pihaknya berharap ini membuka jalan dalam penuntutan Israel di pengadilan internasional. Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Israel, Betselem, menyebut pasukan Israel membunuh 313 warga Palestina sepanjang 2021. Sebagian terjadi di jalur Gaza saat Israel melancarkan serangan selama 11 hari ke wilayah itu pada Mei tahun 2021 lalu. Dalam serangan itu, anak-anak turut jadi korban. Selain itu, pada 25 November 2021, warga Israel melemparkan batu ke rumah warga Palestina di desa Burka. Betselem menegaskan, kekerasan yang dilakukan warga dan aparat Israel telah berlangsung lama. Apartheid tentunya praktik yang melanggar hak asasi manusia. Semoga warga Palestina mendapatkan haknya. Kabar baik bagi ayah bunda, perusahaan vaksin Pfizer sedang mempertimbangkan pemberian vaksin COVID-19 untuk anak berusia di bawah 5 tahun. Pfizer dan BioNTech sudah mengirimkan data untuk izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 bagi anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun nih. Hal ini diungkapkan pada 1 Februari 2022. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drugs Administration merespon positif keinginan ini. Saat ini, Pfizer menguji dosis vaksin anak di bawah 5 tahun dengan dosis hanya 3 mikrogram atau sepersepuluh dosis dewasa. Perusahaan ini juga mengubah rencana dengan tidak hanya menguji 2 dosis karena setelah penelitian, anak berusia 2-4 tahun tak menunjukkan respon imun sesuai yang diharapkan. Katanya, vaksin COVID-19 ini sudah bisa tersedia di akhir Februari 2022 loh. Jika disetujui, maka Pfizer akan jadi vaksin COVID-19 pertama untuk anak-anak. Wah, pasti orang tua udah pada nggak sabar nih, anak-anaknya segera mendapatkan vaksin COVID-19. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Susi Air diusir paksa dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Ada apa ya? Pengusiran itu terjadi setelah kontrak sewa Hanggar Malinau milik pemerintah Kabupaten Malinau selama 10 tahun belum diperpanjang Susi Air. Dalam video yang beredar di Medsos, nampak sejumlah anggota Satpo PP memaksa keluar 3 pesawat yang tengah dalam perbaikan. Lewat cuitannya, pemilik Susi Air, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, menyayangkan pengusiran pesawat dari Hanggar tersebut. Corporate Secretary Susi Air Nadine Kaiser bilang, telah mengajukan surat permohonan perpanjangan sewa Hanggar di bulan November 2021 lalu. Surat ini dibalas dengan penolakan perpanjangan tanpa diberikan alasan. Nadine menyebut Susi Air berkepentingan dengan Hanggar Malinau karena di tahun 2022 ini, Susi Air mendapatkan kontrak penerbangan reguler dan perintis untuk Kaltara, termasuk Malinau. Meski demikian, Susi Air tetap diminta untuk pindah. Tapi, Bupati Kabupaten Malinau Wempi Wilemawa mengatakan pemerintah Kabupaten Malinau tidak mengusir Susi Air dari Bandara Kolonel R.A. Basing. Ia bilang kontrak Susi Air di Hanggar tersebut sudah berakhir di tahun 2021 kemarin. Namun, ia tidak merinci alasan tidak memperpanjang kontrak Susi Air. Bupati Malinau menyebut, ada maskapai lain yakni Smart Air yang juga mendapat kesempatan menggunakan Hanggar Malinau di tahun 2022. Waduh, sampai diusir paksa gitu sama Satpol PP? Pasti ini kejadian yang nggak mengenakan ya buat Bu Susi. 5 berita sudah aku suguhkan buatmu. Besok, tetap pantangin Narasi Pagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thank you all for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye-bye.